Airbus menyatakan Indonesia menjadi operator ke 10 pesawat angkut militer A400M Atlas di dunia Halo Sobat Militer, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel calon militer Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notificationnya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari calon militer Airbus menjelaskan kontrak akuisisi dua A400M oleh Indonesia telah resmi berlaku Airbus menyambut bergabungnya Indonesia sebagai operator A400M Atlas Di ASEAN, Indonesia menjadi negara kedua pengguna A400M setelah Malaysia Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah memesan dua pesawat Airbus A400M dalam konfigurasi multi-role tanker and transport Hal itu dibastikan oleh CEO Airbus Defense and Space di Dubai Airshow 2021 pada 18 November lalu Disebutkan oleh Airbus, kontrak tersebut akan berlaku efektif pada 2022 ini Dan akan menambah jumlah operator A400M menjadi 10 negara Selain itu Indonesia juga menandatangani Letter of Intent untuk akuisisi empat pesawat A400M tambahan di masa depan Pesawat ini akan memperkuat kemampuan pengangkutan udara TNI Angkatan Udara A400M mampu mengirimkan beban berat seperti truk bahan bakar, eskavator, dan logistik seperti bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan Kelandasan pacu yang rusak dan pendek di pulau terpencil Sementara itu, Menteri Pertanian Prabowo Subianto yang hadir Pengatakan A400M adalah platform mutil peran dan akan sangat meningkatkan kemampuan taktis udara-keudara Angkatan Udara Indonesia A400M dapat membawa beban berat dan berukuran besar melintasi jarak strategis Dan mengirimkannya ke lokasi taktis di luar kemampuannya melakukan pengisian bahan bakar udara tambahan Terima kasih telah menonton!